Halo guys, berklik sama aku Oke, di video kali ini kita mau review sedikit sama nyobain sebuah produk yang namanya Varnish Jadi, Varnish yang mau kita review kali ini adalah merek Padiko ya Dan ini adalah kemasan repacknya Nah, sebenarnya untuk Varnish Padiko itu ada beberapa jenis tipe ya Tapi di sini hanya akan menampilkan dua jenis Varnish yaitu Varnish yang Glossy dan Varnish yang Matte Langsung aja kita lihat, untuk yang pertama kita akan cobain yang Glossy ya Kita coba cairannya dulu kayak apa Di sini cairan Glossy itu jauh lebih bening dibandingkan yang Matte ya Nah, ini dia Pas diletakkan di kulit tangan ini rasanya agak apa kayak gel gitu sih, tapi cair gitu ya Dan dia agak lengket seperti ini Kemudian pas digesek-gesekkan dia akan seperti ini Karena ini masih basah ya, belum kering sempurna ya Kemudian kita akan lihat untuk yang Matte atau Dove Nah, di sini cairannya lebih putih ya dibandingkan dengan yang Glossy Sekarang kita lihat kayak apa Nah, kalau yang Glossy tadi dia agak seperti gel Tapi kalau yang ini itu sebenarnya lebih cair Cuma emang lebih putih ya Kemudian pas diletakkan di tangan itu agak sedikit lengket Tapi nggak selengket yang Glossy Nah, di sini aku udah siapkan objeknya Jadi ini tuh clay yang udah dicat pakai suatu acrylic ya Dan kita akan bagi dua nanti Setengahnya untuk yang super Glossy Dan setengahnya lagi untuk yang Matte Dan setengahnya lagi Kemudian untuk yang sebelah kirinya Kita akan menggunakan yang Matte Dan inilah dia Hasil setelah kering ya Jadi keringnya itu juga nggak makan terlalu banyak waktu Beberapa menit aja Seperti yang udah disepakati tadi Yang sebelah kanan adalah yang Super Glossy Kemudian yang sebelah kiri itu adalah yang Matte Di sini kelihatan banget ya perbedaannya ya Untuk yang Glossy atau Super Gloss Sama yang Matte Nah, sekarang kita akan cek ketahanannya terhadap air ya Jadi kita akan celupin ini yang udah di-farnish pakai padiko Kedalam wadah seperti ini yang isinya air ya Dan nantinya akan didiamkan selama 30 menit ke depan Nah, ini udah 30 menit ya Jadi kita akan ambil dan kita akan lap Oke Dan inilah dia penampakannya Jadi menurut aku nggak jauh berbeda dari awalnya tadi Dan ini tuh bagus banget Nggak rembes juga sampai ke bawahnya sini Nah, kayak gini Masih tetap sama Dipegang juga masih tetap sama Nggak ada yang kayak luntur, mengelupas Atau gimana-gimana Masih tetap sama ini Nah, sekarang kita akan cek ketahanannya Tidak ada panas atau api ya Di sini durasinya nggak akan aku potong Jadi ini adalah waktu seadanya Waktu pembakaran ini ya Nah, oke sepertinya udah cukup ya Ini udah cukup panas sampai ke bawah sana Nah, di sini kelihatan nggak ada perubahan ya Masih sama aja Dan ini masih baik-baik aja Nggak ada yang mengelupas Ataupun yang melepuh atau gimana-mana ya Oke, secara keseluruhan Aku suka banget sama Varnish yang satu ini Walaupun harganya agak mahal ya Tapi emang kualitasnya itu bagus banget Untuk yang super glossy itu bener-bener glossy Dan yang matte bener-bener matte gitu ya Namun sama seperti Varnish kebanyakan Varnish ini juga tidak food safe ya Jadi nggak aman buat nge-varnish alat makan Kayak muk dan piring atau dan lain-lain lah Nah, kalau teman-teman semua Anda yang berminat dengan Varnish ini Teman-teman bisa beli Linknya udah aku taruh di description ya Oke, sekian video dari aku Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax